3 tahun setelah mendarat di Mars, NASA telah menemukan bukti bahwa ada cekungan menyerupai danau yang pernah terisi air. Hal ini memperkuat dugaan jika pernah ada kehidupan di Mars. Penelitian ini memberikan gambaran paling komprehensif tentang bagaimana Kawahgal dengan lebar 87 mil, lebar dampak cekungan membentuk dan menyisakan gundukan sedimen selebar 3 mil di dasar cekungan. Pada awal misinya, NASA menemukan sisa-sisa kerikil dari sungai dan dari danau dangkal. Ahli geologi John Grossinger dari California Institute of Technology mengatakan, penelitian baru yang dipublikasikan di jurnal Science menunjukkan bahwa lantai Kawah naik dari waktu ke waktu. Para ilmuwan menduga air berasal dari hujan atau salju. Para ilmuwan telah mengetahui bahwa Mars memiliki semua komponen yang dianggap penting untuk menunjang kehidupan. Bagaimana persisnya Mars bisa memiliki air masih sebuah misteri besar. Milyaran tahun yang lalu, planet ini kehilangan medan magnet global. Dalam kondisi tersebut, air dapat menguap dengan cepat. Grossinger mencurigai bahwa Mars mungkin memiliki gas rumah kaca atau kimia lainnya yang sejauh ini belum bisa terdeteksi. Terima kasih telah menonton!